Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Menjamin tidak ada operasi atau tindakan kenal pot brong Terhadap masa kampanye selama tahapan kampanye terbuka pada bulan ini Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Kenal pot brong Itu lagi hits Betul Karena kemarin ada orang yang lewat di jalan raya Itu pakai sepeda motor yang kenal pot brong Kenal pot brong itu artinya kenal potnya itu filter suaranya itu dilepas Sengaja dilepas Itu kalau tidak dilepas kan tidak keras Asli dari pabrik itu dipasang filter supaya suaranya jangan gede-gede Jadi kalau kenal pot brong itu suaranya memekakkan telinga Apalagi kalau di player-player Nah ini kalau orang dengar itu hatinya sudah tidak enak Salah-salah orang yang sakit jantung itu bisa kaget bisa meninggal itu Jadi memang kemarin sempat ada insiden kan Ada orang yang seperti itu Sehingga ada oknum yang mungkin panas hatinya atau kaget atau gimana Sehingga terjadi insiden pemukulan Nah memang sebetulnya undang-undang itu sudah mengatur Bahwa kanal pot brong itu tidak boleh dipakai Jadi kalau ada yang berani pakai Bahwa itu itu melanggar aturan Undang-undang itu kalau tidak salah itu kena hukuman lima bulan Kena hukuman lima bulan atau denda berapa juta rupiah Nah ini kan sepertinya kok Kalau mau rame-rame kampanye itu Kok sepertinya memang selama ini Karena sepertinya banyak yang ngepakai kenal pot brong tadi Jadi kira jaraknya 2 km itu sudah terdengar Wah ini kan memang jadi horor ya Jadi repot ya Jadi masalah brong ini yang mengganggu sebetulnya kan Kalau udara itu ada polusi debu Polusi gas CO2 dari kendaraan Tarot dari pabrik Jadi sebetulnya suara itu juga ada polusinya Yang namanya polusi suara Kita boleh cerita aja begini nih Sekarang di negara-negara yang maju Kebetulan Indonesia belum dinyatakan maju ya Hampir maju lah ya Itu kalau di stasiun kereta api atau pesawat terbang Bandara Itu kita bayangin aja Ya kalau pesawat terbang atau lapangan terbang itu Bandara itu banyak sekali digunakan naik turunnya pesawat Itu kan seperti kita ketahui sekarang ini kan Kalau ada pesawat mau berangkat Bunyi kan Sistem public addressnya bunyi Minta perhatian ada musik Musiknya sedikit gitu Terus sekarang pesawat apa Nomor penerbangannya apa Menuju mana itu Akan segera diberangkatkan Penonton Eh kok penonton Penumpang disipersilahkan untuk masuk Gitu kan Itu Bayangin Satu pesawat itu kan Diucapkan paling sedikit tiga kali Setelah itu ada panggilan terakhir gitu kan Ya Nah sekarang kalau Satu menit itu ada dua pesawat yang turun atau naik Itu Orang yang duduk di dalam ruang tunggu Bandara itu Selalu Kupingnya tidak henti-hentinya itu Masuk berita-berita seperti itu Dan yang cukup keras Ya Ini namanya polusi suara Sama dengan Brong Yang di jalan raya itu Ya jadi Sekarang negara-negara yang sudah maju Sudah tidak lagi pakai public address Jadi tidak diumumkan Tapi Para penumpang harus perhatian Melihat Papan Petunjuk Yang mengatakan Pesawat ini Boarding Atau landing Macem-macem Jadi memang Orang itu Kalau sudah kena polusi suara Itu bisa stres Nah sekarang Kita kembali ke tadi Pernyataan dari Pihak yang berwajib kan Bahwa nanti Kalau ada kampanye Ini kan menjelang pemilu nih Kalau ada kampanye Dia tidak akan melarang Atau menindak Orang yang pakai Brong Ya Dengan alasan Karena itu kan jumlahnya banyak Yang pakai Brong Yang pakai Brong banyak kan Mesinnya yang melanggar Juga banyak kan Tapi sekarang Sudah dikasih statement Kalau tidak akan ditindak Nah nanti Kalau betul-betul Nanti kampanye Ya mesinnya 90% Dari sepeda motor Yang muncul di situ Pasti dilepas Filternya Supaya jadi Brong semua Karena ini sepertinya Sudah kasih lampu hijau Boleh pakai Brong kan Ya ini kan Sebetulnya kan Bukan penyelesaian Baik Ya kampanye itu Kan ya harus mendidik Jangan kelihatan Maaf Malah mengganggu ketertiban kan Betul Ya jadi mestinya Kampanye nya adalah Ayo Kalau kita kampanye Mau milih Siapa yang Menjadi wakil kita Mestinya Cari yang Mengetahui Tata tertib Yang jangan suka Mengganggu orang Nah itu yang dipilih Ya Jangan malah silahkan Brong Karena tidak akan ditindak Ya Ya sebetulnya memang Kalau mau menindak Itu juga bisa kok Sebetulnya tinggal Misalnya yang kampanye itu Partai nya apa Atau pas launch apa Ya kan Nah yang berwajib Memberitahu Ya Hei Bung Kalau kamu mau kampanye Ya Atau Hei Partai Kalau kamu mau kampanye Kasih tahu Mereka yang terlibat itu Jangan pakai Brong Ya Karena ini merugikan Paslon atau Partai yang Dikampanye Nah ini harus Mereka secara Interen itu Memberi himbauan Yang keras Ya Agar kampanye ini Berlalaman dengan Bagus Ya Jadi mestinya Himbauan dari Pejabat tadi itu Aparat tadi itu Bahwa Kampanye Selama kampanye Brong tidak akan ditindak Mestinya itu ya Tidak usah diucapkan Tapi itu di dalam hati saja Strategi Takut nanti Kalau ada konflik Horizontal Ya Komandanya ngomong Oke besok Tidak usah ditindak deh Nanti tidak Jadi ribut Nah itu Interenanya Jangan diumumkan Nah diumumkan Ya semua orang nanti Kalau boleh melanggar Melanggar semua Ya kan Betul Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Kapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Then